hai 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 welcome back to my youtube channel kramler di video kali ini gua bakalan ngasih apa ya tutorial atau mungkin saran buat orang-orang yang punya kendala seperti gue tapi sebelum gue kasih tahu kendalanya apa dan cara mengatasinya seperti apa tolong kalian klik dulu tombol like subscribe share and comment ya makasih Oke jadi pertama kali gua itu gua nggak tahu gitu awalnya awalnya itu gue tuh nggak tahu jadi tiap kali handphone gua didiemin yang seperti ini akhirnya itu nah ini lihat buka dengan buka dengan selalu aja kayak gini handphone yang gua pakai adalah handphone merk Samsung awalnya normal-normal aja tapi entah kenapa selalu kayak gini buka dengan padahal gue diemin ini handphonenya tapi kayak gini lagi buka dengan buka dengan buka dengan terus aja kayak gini bukan pusing ya kalau udah kayak gini harus gua gimana in Oke Nah jadi intinya adalah didiamkan handphone didiamkan selalu kayak gini buka dengan buka dengan buka dengan nah gimana cara mengatasinya masih juga seperti itu kalian ke pengaturan ke aplikasi kan tetap kayak gini kalau udah kayak gini harus diklik dulu satu kali biar agak ngilang biaya-nya beres dari aplikasi ini kita langsung ke Chrome ini kan harus dipaksa berhenti beres dipaksa berhenti langsung ke penyimpanan dihapus juga memorinya oke kan dia udah langsung hilang ya udah nggak ada kan udah nggak ada yang keluar-keluar lagi akan jauh lebih bagus setelah jadi gini ya gua ulangi lagi ke aplikasi beres dari aplikasi kalian buka Chrome atau browser kalian klik satu kali udah kayak gitu dipaksa berhenti beres dipaksa berhenti kalian ke penyimpanan nah ini hapus memori hapus memorinya oke beres langsung back back sekali lagi dari sini kita ke perawatan perangkat klik Nah dari perawatan perangkat ini kita langsung hapus yang memori langsung hapus sekarang nah jadi intinya adalah kenapa itu bisa sampai terus-terusan kita tidak pegang langsung apapun juga ini selalu keluar gitu ya buka dengan buka dengan buka dengan itu itu karena misalnya pada saat kita browsing browsing mau mencari apapun di internet kalau gue browsingnya pakenya itu Chrome makanya yang harus gua buka itu Chrome begitu gua buka Chrome dan ternyata mungkin ada virus yang masuk ke handphone kita dari browser itu makanya kita harus berhentiin dulu browsernya terus kita hapus hapus casenya hapus memorinya setelah itu udah beres udah nggak ada lagi tuh tadi kan selalu ada ya keluar ya buka dengan buka dengan buka dengan setelah ini udah nggak ada lagi Oke jadi untuk permasalahan kena virus yang seperti ini sangat mudah banget ya jika kalian ngerasa video kali ini bermanfaat tolong kalian klik tombol like subscribe share and komennya ya makasih bye-bye bye-bye